Nah, karena itu kasus dikenakan tuduhan-tuduhan berencana Memang ada aspek motif harus dibuka Ya, motif harus dibuka Nah, motif itu berkembang macam-macam ya Setidak-tidaknya yang sudah terungkap itu ada empat motif Kelecehan Kemudian ada pemerkosaan Kemudian ada pengancaman Yang tiga motif ini sudah hapus Karena dinyatakan tidak ada peristiwa pelecehan Tidak ada peristiwa pelecehan Sudah hapus itu Ada satu motif lagi Perselingkuhan Perselingkuhan, ada satu motif Nah, ini bagian yang sedang didalami oleh Tim Sus Tetapi apapun Motifnya sebetulnya sudah disampaikan oleh tersangka sendiri Yaitu Urgen SS Bahwa motifnya dia sakit hati Marah Karena merasa harga dirinya itu Harga dirinya Nah, jadi tidak Tidak penting lagi Motif apa Walaupun ada motif lain yang katanya menjijikan Memalukan Yang kalau dibuka akan membuat Tidak enak pada kedua belah pihak Nah, ini ada motif Kalau menurut saya tidak perlu lagi ya Kita terlalu fokus pada motif Tapi bagaimana pengungkapan kasus Pembunuhan berencana ini Begitu